Ya, lagi-lagi LPG 3 Kilo atau LPG Melon yang sering dikenal masyarakat mengalami kelangkaan ya. Memang kelangkaan ini tidak terjadi pada seluruh kota atau kabupaten, tapi hanya beberapa saja. Cuman yang menjadi permasalahan atau mungkin jadi point of view di sini adalah bagaimana mungkin negara Indonesia yang memiliki cadangan gas yang cukup besar ini bisa mengalami kelangkaan terkait dengan gas, apalagi gas yang dikhususkan untuk rakyat miskin, yaitu yang 3 kg. Nah, dari satu sisi yang lain, sepertinya penjualan gas 3 kg ini masih diatur dengan bebas. Artinya tidak ada regulasi yang ketat terkait dengan pemberian subsidinya. Harusnya gas 3 kg ini sudah dari awal ya, dicanangkan untuk rakyat-rakyat yang memang masih belum mampu. Nah, tetapi pada praktik di pasaran masih dijual bebas. Bahkan tanpa ada suatu mekanisme yang jelas untuk pendistribusian maupun penjualannya. Ini sudah berjalan tahunan dan sepertinya tidak terlalu dipikirkan ya, sehingga kesannya sudah lumrah. Orang mau kaya atau orang yang biasa saja atau makin masyarakat ekonominya yang kesulitan, itu beli gas 3 kg ya aman-aman saja, bebas-bebas saja. Nah, ini tentu menimbulkan ketimpangan ya, ketidaktepatan pemberian subsidi. Nah, tetapi di satu sisi tidak ada evaluasi yang cukup berarti. Harusnya kalau sudah tahunan seperti ini, evaluasinya lebih ketat, mekanismenya lebih jelas. Kan pemerintah juga punya duit yang cukup banyak ya, untuk anggaran-anggaran seperti ini. Kalau memang belum mampu ya, mungkin panggil konsultan seperti itu, konsultan level dunia. Nah, tapi kembali ya, karena gas ini sangat dibutuhkan di kehidupan masyarakat sehari-hari, baik untuk memasak maupun kebutuhan rumah tangga yang lain, nah mudah-mudahan kelangkaan-kelangkaan seperti ini bisa diminimalisir atau dihilangkan. Catatlah kemana alur distribusinya. Buat petanya, andalkan teknologi atau mungkin sistem digitalisasi. Sehingga bisa tercapture alur distribusi siapa saja yang membeli, mengalurkan, dan sebagainya. Atau kalau mau ide agak gila ya, tiap tabung gas itu pasangin aja, chip atau GPS gitu ya. Kalau mungkin ide yang agak nyeleneh. Sehingga kita bisa tahu, oh ini yang membeli siapa, di rumahnya mana, dan sebagainya. Atau terkumpul, terkonsentrasi di mana, dan sebagainya. Nah, itu saja pemikiran mengenai gas 3 kilo ini. Ya, mudah-mudahan kita berharap kelangkaan ini bisa sekiranya selesai dan subsidinya tepat sasaran. Terima kasih. Silahkan berpendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!